Halo Badminton Lovers, pasangan ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando Bagas Maulana, menjadi juara pada Korea Open 2024 dalam keikut sertaan mereka kedua sebagai tandem. Sebelumnya pada Japan Open 2024 yang masuk level Super 750, Leo Bagas mencapai semipinal. Tekanannya biasa saja, normal, soal dipecah itu tergantung pelatih juga. Sudah diatur, Bagas mainnya begini, Leo mainnya begini, dan Neil mainnya begini. Mungkin saya sama Leo cocok, kata pelatih juga begitu, cocok. Kata Bagas kepada media di pelat nasi payung, mungkin pergerakan saya agak lambat, Leo juga sama, jadi mainnya klop. Tipe permainannya sama-sama lambat, pace mainnya tidak terlalu cepat, jadi bisa seimbang. Tidak ada request soal pilihan pasangan, pure dari pelatih. Kalau dipecah, saya siap saja, mau berpartner dengan siapapun. Yang penting, saya melakukan yang terbaik untuk sekarang. Pemain berusia 26 tahun itu menjelaskan, duetnya dengan Leo yang lebih muda 2 tahun, belum berhasil pada Japan Open 2024 karena mereka baru pertama kali menjalani pertandingan sebagai partner. Di Jepang baru pertama kali pertandingan, jadi belum klop sekali, masih kago. Masih harus dibutuhkan komunikasinya juga. Saat berbicara saja, masih canggung, kata Bagas. Dua-duanya maju di lapangan, atau tiba-tiba di depan tidak ada yang jaga. Habis itu, setelah di Jepang, di Korea kami berbicara dengan Koar untuk komunikasi. Alhamdulillah berjalan lancar. Kunci kemenangan adalah kekompakan, yakin dengan kemampuan sendiri dan partner. Kalau untuk melawan mantan partner, yakni Muhammad Sohibul Fikri, sudah nothing tulus di lapangan. Ya, Bagas sebelumnya bertandem dengan Fikri sejak 2018 hingga sudah terbiasa dengan tipe permainan Fikri. Ya, sempat salah sebut, nama partner. Ya, tidak apa-apa, karena baru berpartner dua kali. Kalau bermain dengan partner baru, dari cara mainnya beda-beda, kata Bagas. Biasanya dengan Fikri, bola ini diambil, tetapi ini tidak. Kebiasaan-kebiasaan berbeda. Lama-lama sudah terbiasa dan mengerti. Pemain asal PB Jarum itu menjelaskan, wacana bertukar partner sudah dibicarakan sebelum Olimpiade Paris 2024. Fikri Bagas dan Daniel Martin terpilih sebagai sparing partner Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto untuk Olimpiade Paris 2024 dan berlatih di Chambly selama 10 hari sebelum ke perkampungan atlet. Bagas terakhir kali naik podium kampiun bersama Fikri pada All England 2022. Setelah itu, beberapa kali mereka menembus final, tetapi harus puas menjadi runner-up. Mungkin saya lebih lepas saat awal-awal di Korea, saya lebih yakin kalau Leo main depannya bagus sekali saat Korea Open. Jadi saya harus mematikan serangan. Tutur Bagas. Jujur saja, permainan depan Leo di Korea sangat bagus dan keluar. Makanya saya dapat bola belakang, mau tidak mau harus mematikan. Saya juga tegang sebenarnya saat final. Normal, seperti final pada umumnya. Main seperti biasa, tetapi saya percaya. Dan di saat itu Leo bermain bagus, jadi saya percaya, meningkatkan PD lagi. Faktor partner baru membuat pemain asal Cilacap Jawa Tengah tersebut bermain lebih lepas. Ada perasaan itu, bermain lepas. Waktu dulu Apriyani Fadia saat dirombak, juara terus. Pas saya ada di posisi diubah, ini menjadi investasi dan ada pasangan baru jadi semangat. Kedepan belum ada pembicaraan selanjutnya soal masa depan kami. Pelatih bilang, kalau sudah bagus, dilanjutkan saja, fokus dulu. Keberhasilan Leo Bagas pada Korea Open 2024 membuat Bagas lebih bersemangat, meski rival mulai akan mempelajari permainannya. Kalau juara jadi makin pede dan harus makin pede. Itu sudah naik dan sekarang mulai dari 0 lagi. Dari sisi mental, setelah terakhir kali juara All England, sempat drop saat menjadi manusia silver. Dari latihan, jadi mengingat masa-masa sebelum juara All England, seperti daya juang ditambah, Alhamdulillah rejekinya bagus di Korea. Setelah dipisah, ekspektasi publik lebih ke Fikri Daniel. Namun Bagas mengaku, tidak tahu harapan tersebut, dan itu tidak mempengaruhi performanya saat bertanding. Tidak ada kecil hati, tidak difavoritkan. Lebih ingin membuktikan, kalau saya bisa dengan Leo. Ini jadi pembuktian. Kesempatan turnamen saya dengan Fikri Daniel sama. Begitu pula porsi latihan, tergantung dari kita juga. Diberi programnya sama, tetapi butuh tambahan juga dari diri sendiri. Tambahan banyak juga, seperti drilling, defense, mesh, gym juga ditambah. Komunikasi dengan Leo sangat bagus. Harus memaksakan. Saya harus komunikasi seperti saya dengan Fikri. Di luar lapangan juga dekat. Sebelum bertanding, saat sekamar kami tidak membahas cara bermain bagaimana. Sekamar sama Leo paling makan bersama. Kami pernah satu payung bersama sehapis makan di Jepang dan hujan. Payung harganya mahal. Jadi, membeli satu dan ukuran payungnya besar. Saya ranggul saja, supaya tidak berjauhan terkena air hujan. Ucap Bagas sambil tertawa. Kata pelatih kami cocok, karena pelatih yang tahu. Tetapi saya tidak bisa melihat di dalam lapangan. Koar yang memberi tahu saya, dan saya tidak bisa membandingkan dengan partner sebelumnya. Ya, Leo Bagas selanjutnya akan tampil pada Hong Kong Open 2024, China Open, dan Macau Open 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!